selamat menikmati Kamu ingat apa itu ayat suruhan dan ayat permintaan? Ayat suruhan ialah Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan Contohnya, terdapat perkataan dalam ayat suruhan menggunakan artikel LAH Pergilah, carilah Ayat permintaan pula diucapkan dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan Dalam ayat permintaan menggunakan kata perintah, contohnya minta dan tolong Untuk aktiviti satu kamu bertajuk Dapur Surya Dalam buku aktiviti, buka surat 37 Arahan, berikan respon terhadap suruhan dan permintaan Murid-murid, untuk tugasan ini Kamu akan membantu Alia Dapur Surya, membentangkan mengenai Dapur Surya berdasarkan maklumat yang diberikan ini Mari kita baca maklumat ini bersama-sama Dapur Surya, menggunakan tenaga matahari Kebaikan, tidak menggunakan api Tidak mengeluarkan asap Menggunakan bahan kitar semula Kesan, tidak mencemarkan alam Saya minta Alia dan murid-murid bersedia untuk pembentangan ini Murid-murid, untuk jawaban ini Jikalau kamu Alia dan cegu minta kamu bersedia untuk pembentangan Apa sepatutnya kamu jawab? Contohnya seperti ini Kami telah bersedia untuk pembentangan ini, cegu Alia, membentangkan hasil projek Dapur Surya kamu ini Murid-murid, untuk jawaban ini Lihat maklumat mengenai Dapur Surya yang pertama Sudah dapat jawaban Kamu tulis respon dengan ayat kamu sendiri Contohnya seperti ini Baiklah cegu Dapur Surya ini menggunakan tenaga matahari Alia, coba kamu terangkan Kebaikan Dapur Surya ini kepada kami Murid-murid, untuk respon ini Kamu lihat pada maklumat Sudah dapat maklumat mengenai kebaikan Dapur Surya kan? Sekarang tulis maklumat ini pada ruangan jawaban Dengan ayat kamu sendiri Contohnya seperti ini Terdapat empat kebaikan Dapur Surya ini Iaitu Tidak menggunakan api Tidak mengeluarkan asap Dan menggunakan bahan kitar semula Oh begitu Tolong terangkan kesannya terhadap alam sekitar Murid-murid, untuk respon jawaban ini Kamu lihat maklumat mengenai Pesan penggunaan Dapur Surya terhadap alam sekitar Sudah dapat maklumat? Selepas itu, tulis jawaban menggunakan ayat kamu sendiri Contohnya seperti ini Kesannya terhadap alam sekitar ialah Tidak mencemarkan alam Tahniah murid-murid Kerana telah menyelesaikan dialog sebentar tadi Sekarang aktiviti kamu yang kedua ialah Simulasikan dialog Dapur Surya ini Kamu akan mencari kawan Untuk berdialog Dapur Surya yang telah kamu lengkapkan Tahniah murid-murid Kerana berjaya mengikuti kelas Bahasa Melayu pada hari ini Cikgu harap video sebentar tadi Telah membantu kamu Untuk mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini Jumpa lagi pada pembelajaran Dan masa akan datang Terima kasih telah menonton!